Intro Jika itu dibangun berdasarkan logika, maka ada dua kemungkinan. Kalau kita paksakan dengan logika, karena agama, banyak bagian daripada agama tidak bisa terselesaikan dengan kemampuan logika manusia. Banyak yang tidak bisa. Kalau kita paksakan, pasti tidak bisa. Kalau saya mau, dengan segala keterbatasan dan kebodohan saya, saya coba menjelaskan tentang apa yang saya mengerti tentang Quran. Teman-teman dari muslim bisa tersinggung dengan saya. Karena keterbatasan yang tidak mengerti saya. Kemudian saya membahas itu, teman-teman muslim bisa marah sama saya. Karena saya membahas Allah yang disembah oleh orang-orang muslim, kemudian banyak yang tidak masuk dalam logika saya. Kemudian saya pertanyakan, bisa menjadi terjadi satu, bukan lagi penghargaan tapi pelatihan. Kalau salah diungkapkan, kalau diungkapkan benar akan menjadi baik. Nah, kalau kita mau berangkat dari titik itu, saya mau percaya, kalau mau berangkat, kitab ini kita singkirkan, kita pakai Quran, kita bicara. Atau sebaliknya, kita singkirkan kitab itu, kita pakai kitab ini, kita bicara, ini mutlak benar. Ini mutlak apa yang diajarkan. Maka kita punya fondasi yang sama. Tapi kalau pada waktu kita membangun untuk perbandingan, maka kita harus rela terbuka bahwa ada yang tidak bisa saya komplement atau pahami secara menyeluruh. Ada yang saya bisa pahami sebatas kemampuan horizontal. Karena kita berbicara agama, berbicara satu yang bersifat vertikal. Di mana kevertikalan antara ala dan manusia, kita temukan banyak loban atau banyak ketidakmampuan kita memahami yang vertikal itu. Itu kira-kira Pak Egy, sedikit tanggapan saya. Saya kira supaya dinamis. Soal waktu Pak Moderator, ini kebenaran. Jadi saya kira harus sedikit lah, penting dinamis gitu. Begini Pak Rolang, Pak Terwini. Pak Egy, saya bisa tanggapi kan saya agak berbeda sedikit aja. Saya pikir kalau iman kita berubah oleh karena dialog seperti ini, terlalu gampang sekali. Nilai bobot kebenaran diperoleh dalam waktu sejenak, padahal yang kita iman dan selalu belajar terlalu nilainya sangat low, sangat rendah. Yang kedua, mari kita melihat sesama kita dalam perspektif historis, biblikal, theologis, dan filosofis. Dan saya ingin mengangkat, jangan saya pikir konsep-konsep yang keliru tentang Kristen. Oleh karena Bapak Ibu mengambil sumber yang tidak valid. Ambil kepada kelompok liberal. Di Eropa pengaruh sekularisasi. Jangan jadikan pijakan. Itu mereka bukan Kristen. Saya lebih setuju, saya akan mengatakan begini juga. Ini tidak valid karena Bapak Ibu mengambil kerangka pikir dan isi pikiran itu bertolak dari para teolog liberal yang sesungguhnya bukan Kristen. Mereka hanya menyebut diri Kristen dan bukan Kristen. Itu itu, maka sekali lagi saya minta maaf. Saya pikir kita pertemuan untuk, bukan menyatukan persepsi, tapi membuat kita satu dalam hal hidup bersama. Gitu Pak. Oke, jadi kan tadi kategorinya saya buat batasan tiga. Objektif, sistematis, dan toleran. Ternyata mentalitas teman-teman, kita anggap juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau yang disini banyak seiman, seislam. Sikap toleran itu memang ternyata susah. Nanti implikasinya bernegara, berdemokrasi, segala-galanya jadi susah. Karena kayak sekarang Presiden gak mau ngaku kalah gitu loh. Padahal sudah kalah begitu. Nah, tapi gak apa-apa. Kita gak usah terlalu memaksakan seperti anda. Saya setuju. Jadi kita objektif saja dulu dan sistematis. Nanti apakah mau toleran, itu hati nurani kita masing-masing lah ya. Pilihannya, oke. Tapi yang jelas saya sudah ajukan gagasan benar-benar serius dialog kita. Jadi bukan nilainya rendah, Pak Stresby. Bukan karena waktu singkat, bukan. Tapi akal. Yang namanya hidayah itu, itu tiba-tiba. Hidayah itu bisa datang kapan saja. Tidak menunggu proses waktu lama. Itu di dalam pengertian yang kita pahami. Kalau hidayah itu adalah persepsi. Dalam konteks ilmiah itu persepsi. Jadi hasil dialog, Meskipun singkat, Tapi mendatangkan pencerahan, Mendatangkan satu kejelasan yang kita bahas, Itu namanya kita dapat hidayah dalam dialog ini. Gitu maksudnya. Itu namanya hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Apa petunjuk itu dalam perspektif ilmiah? Yaitu persepsi. Persepsi kita clear. Bicara tentang kebenaran. Nah untuk itulah, Sekarang kita fokus ya, Konteks kepada pembahasan agama ini. Kita gak perlu ikutin aliran liberal, Gak perlu ikutin aliran ortodok dan lain sebagainya, Pak. Kita pakai pendekatan ilmiah. Itu yang makanya saya bilang efektif, efisien. Tidak terjebak kepada aliran apapun. Tapi kepada common sense, Otak yang sehat, akal sehat. Nah tawaran gagasan saya, Dalam konteks dialog agama ini, Parameter bicara agama, Saya pikir, Atau nanti kamu gak setuju boleh dibantah, Dua hal penting saja. Pertama konsep Tuhan ya, Jelas. Yang kedua, Sistem ajaran dari agama itu. Untuk alam dan manusia. Karena agama diyakini, Untuk apa diyakini? Kalau gak banyak bertentangan dengan akal, Pak. Untuk apa? Meyakini agama, Tapi bertentangan sama akal. Gak mungkin. Kalau agama itu benar, Akal ini alat dari berpikir kita, Untuk menseleksi benar dan salah. Jadi kalau kita sendiri, Tidak mempercayai dari cara berpikir akal kita, Hanya karena doktrin, Orang tua kita dulu yang keliru misalnya, Ya, Itu, Anda bisa bayangkan. Logika yang menariknya misalnya, Kenapa di, Apa Rusia yang mengklaim komunis, Misalnya tetap juga ada, Orang yang beragama, Atau Islam atau Kristen, Padahal disana komunis, Menentang doktrinnya agama. Tetapi tetap ada orang beragama. Berarti apa? Ada logika berpikir disana. Disini juga begitu, Di Arab Saudi juga begitu, Semua dimana-mana. Karena itu pilihan-pilihan. Jangan dikira orang Arab semuanya Islam, Ada yang gak Islam. Di Libanon, di Syria, dimana, banyak sekali. Ya, Israel sendiri, Itu kan komunitasnya Timur Tengah. Jelas malah Yahudi. Maka untuk itu, Akal sehat, Pak. Kalau tadi logika, Iman itu, Gak bisa didiskusikan, Itu sudah yang sakral, Dan lain sebagainya. Saya nyatakan, Gak ada manfaatnya beragama. Gak ada gunanya. Untuk apa beragama? Sekarang kita mau apain sih beragama? Kalau tidak, Menurut yang kita yakini benar. Coba ketika Anda Allahu Akbar, Tapi Anda gak jelas apa itu. Gak ngerti. Makanya dalam Islam itu, Ilmu, Iman, Ilmu, Amal. Gitu. Logikanya. Kita memang beriman, Tapi didasari dengan ilmu. Ilmu, Imam, Amal. Kata Rasulullah. Ilmu kamu itu, Yang jadi imam. Amalan-amalan kamu. Amalan kamu jadi benar, Karena didasari ilmu. Dan jangan kamu ikuti, Satu yang kamu gak tahu. Ini adalah Al-Quran. Di surat, Al-Isra, Ayat 36. Kamu gak boleh ikuti, Satu yang kamu gak tahu. Makanya wajib belajar agama itu. Ngerti. Minimal tiga hal penting. Konsep akidah, Syariat, Dan akhlak. Kalau prinsip-prinsip Islam. Nah jadi gitu Pak. Nanti kita bicara konsep Tuhan. Kalau Anda claim Kristen, Konsep Tuhannya itu, Dimana-mana orang, Mengkategorikannya, Dalam satu rumusannya, Trinitas. Mau pakai aliran apa juga begitu. Anda Trinitas. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Itu diakui gak? Itu konsep Tuhan namanya. Trinitas. Yang satu kesatuan, Dari tiga unsur, Menjadi satu kesatuan. Nah sekarang, Kalau kita mau membicarakan Tuhan, Jangankan bicara Tuhan. Kalau dalam konteks kita, Betul-betul ilmiah, Mau membicarakan sesuatu. Misalnya kita bicara, Air. Apa unsur-unsur air? Dari molekul-molekulnya, Dan lain sebagainya. Mau bicara handphone, Apa unsur-unsur handphone? Supaya detail. Nah, Sekarang kita bicara Tuhan. Kalau gak detail, Jadi hantu. Tuhan, Hantu, Tuhan, Tuhan tuh. Sama dengan hantu. Gak jelas. Ini gunanya kita ilmiah. Begitu. Sehingga, Anda sering gak bisa jawab, Sama anak anda sendiri, Kalau nanya, Allah itu kayak apa? Tuhan itu apa? Sudahlah, Sering kita orang tua, Udah jangan nanya-nanya itu, Belum waktunya nanti. Padahal, Kalau kita bisa menerangkan dengan, Kadar, Dari anak-anak itu sendiri, Bisa kita jelaskan. Kategori, Untuk bisa disebut Tuhan, Batasannya, Yang pertama, Absolut. Anda pasti sepakat. Gak mungkin anda mau bertuhan, Kepada yang relatif. Lawan dari absolut itu relatif. Cantik, Cantik itu relatif. Muda, Muda itu relatif. Kenapa? Ada bandingan. Ada bandingan. Saya bisa disebut muda, Dibandingan Pak Abdullah Wasian, Yang udah ngantuk-ngantuk ini. Mudah. Karena ada bandingannya. Anda bisa disebut, Wanita karena ada laki-laki. Ini bisa disebut warna hitam, Karena ada merah. Begitu. Tidak bisa disebut hitam, Kalau ada semuanya hitam. Nah, Jadi logika-logika, Relativitas ini, Mengantarkan kepada satu bentuk absolut. Pengertiannya absolut. Nah, Kalau kita mau bertuhan, Kategori yang kita harus, Tuhan kan, Adalah, Yang punya nilai dimensi absolut. Yang kedua, Yang kedua, Disting. Disting, Itu lain daripada yang lain. Tidak bisa, Dia dipersamakan dengan, Kita, Atau yang diciptakannya. Karena, Kalau dia sama dengan sesuatu, Mengapain bertuhan. Misalnya, Masa Tuhan gondrong, Kan lucu Tuhan gondrong. Ya. Atau gak pakai baju, Dan lain sebagainya. Jadi perbincangan, Logika-logika jadi susah gitu. Atau, Kalau yang, Hindu, Buddha pakai, Patung-patung representasinya. Karena siwa, Perusak, Digambarkan tangannya banyak. Karena merusak, Begitu. Brahmana, Karena baik, Senyum. Kan, Jadi, Relativitasnya itu, Luar biasa. Begitu. Tuhan, Menjadi tidak disting. Menjadi sama dengan yang lain. Jadi nothing sesungguhnya. Ini logika. Kemudian ketiga, Dia harus unik. Unik. Unik itu, Sama dengan, Satu-satunya gak bisa. Ini tidak unik. Kenapa tidak unik? Karena ada yang lain, Yang bisa sama dengan ini. Ini juga tidak unik. Ya. Moderator juga tidak unik. Yang pakai jengot-jengot gini banyak. Benar. Tidak unik. Nah. Jadi, Kalau mau, Dikategorikan dia Tuhan. Dia harus yang unik. Tidak mungkin. Tidak bisa. Itu logika, Yang sehat kategori. Barulah, Oh, Itu Tuhan. Nah. Jadi, Absolute, Disting, Dan unik. Nah. Mari kita jujur, Konsep trinitas Anda, Benturkanlah, Logika tadi, Yang kita yakini, Kebenaran tentang, Yang kita, Anggap sebagai Tuhan. Konsep trinitas Anda itu, Bisa tidak diterima secara absolut, Disting, Dan unik. Dalam kategori sebagai Tuhan. Kalau tidak bisa, Untuk apa kita bertuhan kepada yang relatif seperti itu? Untuk apa? Coba logikan. Nah, Ini, Menurut sejarah, Konsep trinitas itu, Yang saya pahami, Mungkin saya keliru, Tolong luruskan saya, Itu, Buatan Santa Paul, Di Damascus. Memang dia hidup bersamaan dengan masanya Nabi Isa, Kalau versi kita Nabi Isa, Atau menurut Anda Yesus Christ, Tapi dia tidak pernah bertemu, Dalam konteks sejarah kehidupan Santa Paul. Dialah yang membuat konsep trinitas ini, Tuhan Bapak. Kemudian diikuti oleh, Kaum gereja di Swiss sebelah barat, Pernah ada, Ada, Konsili, Istilahnya apa ya, Di Epesus juga kan begitu, Tahun 325 atau berapa, Mudah-mudahan pas begitu, Itu, Rumusan, Disebut trinitas Yesus Christus sebagai Tuhan, Pada saat konsili itu, Jadi, Yesus, Dinamakan Yesus sebagai Tuhan, Itu hasil kongres gitu loh, Hasil musawarah gitu loh, Hasil kongres namanya apa nih Tuhan kita, Yesus, Itu, Di kongres itu saudara-saudara, Kalau dalam konteks sejarah, Yang kita baca, Di dalam kehadirannya, Karena, Kalau konteksnya, Ansih Nabi Isa, Dia membawa Injil, Dia mengimani Allah, Makanya Anda masih juga menyebutnya Allah, Ya Allah, Kenapa? Yang absolut, Disting, Dan unik, Itulah, Jarak waktu antara Rasulullah dan Nabi Isa, 600 tahun, Kurang lebih, Dan kalau pakai logika-logika, Metodologi yang saya bangun seperti ini, Dengan objektif, Sistematis, Kemudian kita toleran sikap kita, Jangan pokoknya-pokoknya, Kalau pokoknya-pokoknya itu, Pereman, Satpam, Dan tentara pada umumnya, Atau polisi, Pokoknya-pokoknya, Tapi kalau orang intelek, Orang yang berakal, Oh iya, Dikasih tahu itu ngerti gitu, Nah untuk itu, Di dalam pengertian metodologi inilah, Kita mesti nyepakati seperti itu, Nah kalau Islam gimana? Islam sederhana sekali, Paling tidak, Kita anggaplah apa ini, Al-Quran wahyu, Kita singkirkan dulu lah, Tapi kita lihat materi, Yang disampaikan oleh, Isi Al-Quran itu, Anggaplah kita meraguan dulu, Seperti anda, Karena tidak menerima dulu Quran, Ragu, Tapi pikir dong, Anda kan punya otak, Pakai otak, Kok ada, Ini kan kalau dikategorikan, Absolute, Distinct, Unique, Semua kategori ini masuk, Katakan yang pantas, Yang pantas jadi Tuhan itu, Cuma Allah, Nggak ada yang pantas, You mau sebut yang mana coba? Coba sebut, Yang absolute, Distinct, Dan unique, Yang universe, Yang menguasai universe, Tata ruang, Ada lagi kalau di Quran itu, Wal awalu, Wal akhiru, Wajohiru, Wabatidu, Wahuwabikulisya'in alim, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang johir, Dia yang batin, Ini kalau mau di break down lagi, Apa tentang, Kategori yang disebut dengan Tuhan, Jadi jelas gitu, Dia yang mengawali, Totalitas jagad raya ini, Dan dia yang mengakhiri, Bicara awal dan akhir, Ini bicara tentang, Space and time, Dan anda mau pergi kemana pun, Di dunia ini, Tidak mungkin lepas dari space and time, Tidak mungkin lepas dari ruang dan waktu, Kemana pun anda pergi, Dimana pun anda berada, Bahkan anda akan bisa cerdas dengan jawab, Anda berisa jawab, Tolong jawab pertanyaan saya, Anda merasa punya Tuhan yang absolute, Distinct dan unik, Bagaimana anda menjelaskan bahwa Tuhan itu mahatau, Dari mana anda tahu bahwa Tuhan mahatau, Taukah anda Tuhan mahatau, Yang katanya anda sudah ke 60 negara, Kemana 300 buku, Baca, Sederhana, Taukah, Jelaskan pada saya, Mengapa Tuhan bisa maha melihat, Mengapa Tuhan mahatau, Maka logika-logika objektif, Seperti inilah yang saya mau teman-teman, Jadi dialog kita itu, Bukan menghujat, Bukan apa, Tapi memang mikir itu loh, Itu artinya mikir, Berfikir, Kita sepakati dulu, Apa arti berfikir, Menurut anda, Menurut saya, Berfikir itu, Membandingkan, Menurut anda apa, Kalau, Kenapa anak kecil, Kalau ada pisau, Ada api, Tidak bisa bandingin, Dia pegang aja, Kemudian api dia ini, Karena belum bisa membandingkan, Artinya belum berfikir, Bagi kita, Yang disebut berfikir, Karena kita sudah mampu membandingkan, Lo goblok lo, Tidak mikir, Kenapa, Pada saat dia goblok, Dia tidak bisa banding, Ini salah, Mestinya yang ini, Kan begitu, Nah, Begitu juga ini, Dalam konsep soal Tuhan, Absolute, Distinct, Pilihan kita, Kecerdasan kita, Untuk melihat kategori, Yang berkait dengan, Konsep Tuhan, Absolute, Distinct, Dan unique, Kita lihat, Masing-masing agama, Kalau Hindu, Trimurti, Dan Trimurti itu, Diwakili oleh, Peristiwa budaya, Gorinda Das, Yang membawa, Trimurti itu, Dan dia bergantung, Kepada budaya, Setempat, Makanya, Hindu di India, Dengan Hindu di Bali, Berbeda, Berbeda amat sangat, Di India misalnya, Sapi sangat diagungkan, Di Bali, Sapi dipotong, Jadi kornet, Gitu, Itu, Karena memang, Lokalisasi budayanya, Daya serapnya, Tapi konsep Tuhannya, Trimurti, Sang yang widi, Ketika mencipta, Sebagai Brahma, Sang yang widi, Ketika merusak, Sebagai siwa, Sang yang widi, Ketika, Memelihara, Sebagai wisnu, Itu, Trimurti, Kalau Buddha, Buddha malah, Tidak punya konsep Tuhan, Buddha, Hanya, Pikiran-pikiran, Dari, Siddhartha Gautama, Tidak ada, Konsep Tuhan Buddha, Anda boleh tanya, Sampai kapanpun, Sampai kata orang Jakarta, Sampai pale, Ente, Botak, Bekutil, Tidak ketemu, Konsep Tuhannya Buddha, Tidak ada, Sebaliknya, Kalau Hindu, Kalau Hindu, Sampai kapanpun, Anda tidak pernah ketemu, Siapa pembawa ajaran pertama Hindu, Tidak bakal ketemu, Siapa pembawa ajaran Hindu, Tidak ada, Itu proses budaya, Gitu, Kalau Buddha, Tidak punya konsep Tuhan, Dia cuma kepanda sampai Nirvana, Bagaimana sampaikan Nirvana, Yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, Nah, Kalau yang Kristian, Sampai terpecah-pecah, Sedemikian rupa, Ada banyak aliran-aliran, Nanti aliran malah, Harus jelas itu, Apa metodis, Apa, Kalau disini ada HKBP, Karena, Dari Batak ya, Dan lain-lain, Di Jerman, Tidak ada HKBP, Karena tidak ada Batak, Macam-macam, Itu, Dalam konteks, Konsep Tuhannya, Trinitas, Begitu, Itu konsep Tuhan, Trinitas, Nah, Kalau Islam, Tauhid, Jelas, Allahu Salman, Semua bergantung kepada Allah, Semua relatif, Semua relatif, Semua bergantung kepada Allah, Dia disting, Dia tidak sama, Dia tidak diperanakan, Dan tidak memeranakan, Itu disting namanya, Dan dia, Satu-satunya, Unik, Gak ada yang lain, Inilah, Makanya disebut, Ini yang bukan, Kiai-kiai juga belum tentu tahu, Mana yang sok-sok-sok Kiai, Kenapa namanya surat al-ikhlas, Tapi tidak ada satupun kata ikhlas, Dalam surat itu, Belum tentu tahu, Ngaji ini belum tamat, Belum sampai, Ini gak diajarin, Di pesantren-pesantren, Belum tentu, Bukannya kita ini Pak, Harus jadi ini, Bukan saya merasa, Saya tahu istighfarnya, Tapi kita mau, Mendemonstrasikan, Betapa akal sehat itu, Kecerdasan itu, Menyelesaikan masalah, Jelas, Bisa, Dengan cara kita, Asal kita tadi, Sikap yang ketiga, Makanya mau gak toleran kita, Kalau kita keliru, Oh iya saya keliru, Bahasa Islamnya istighfar, Oh iya, Aku ikutin kau yang benar, Begitu, Nah kembali ke fokus konsep Tuhan, Jadi, Di dalam pengertian ini, Islam, Menjawab dengan jelas, Konsep Tuhannya, Dengan surat al-ikhlas, Kalau mau dijabarkan lagi, Anda bisa baca, Ayat-ayatnya, Bisa saya runtuh, Sudah ada tulisan-tulisan, Saya tentang itu juga, Ya, Untuk lebih detailnya, Tapi tidak pada tempat seperti ini, Kemudian yang kedua, Agama setelah kita, Yakin, Oh Tuhannya jelas, Konsep Tuhannya jelas, Dari mana Tuhan konsepnya seperti ini, Kita tidak mungkin kenal Allah, Kalau tanpa Muhammad, Tidak mungkin, Jadi mesti ada yang menyampaikan, Mereka tidak mungkin kenal, Kristian, Kalau tidak ada yang disebut, Yesus Kristus, Yang diyakini, Kalau tadi, Pembicaraan terakhir, Sampai dengan, Apa yang disebut, Konsepsi ketuhanan, Secara universal, Yang memuat, Sesungguhnya satu saja cukup, Absolute saja, Sementara yang kedua, Ketiga itu, Penegasan saja, Kalau dia absolute, Konsekuensi logisnya, Dia menjadi distinct, Lain dari yang lain, Karena dia lain dari yang lain, Maka dia menjadi unik, Jadi sesungguhnya, Kategori sesuatu yang bisa disebut Tuhan itu, Yang absolute, Mutlak, Totalitas, Tak terbatas, Tak tertandingi, Tak terkalahkan, Itu, Muatan dari, Kata absolute, Yang penegasannya menjadi, Distinct dan unik, Lain dari yang lain, Dan satu-satunya, Itulah yang pantas jadi Tuhan, Nah setelah itu, Kita breakdown ke, Tiap-tiap agama, Yang mengklaim, Punya konsep Tuhannya, Ya kan, Itu logika sederhana, Jadi objektif, Disini disebut objektif, Nah sekarang secara sistematisnya, Karena, Masing-masing, Klaim agama itu, Mempunyai konsep Tuhan, Perlulah dibandingkan, Perlulah dibandingkan, Dengan parameter tadi, Kita jangan seperti P4, P4 dulu kan, Semua agama sama, Baik, Semua agama benar, Bagaimana kalau semuanya, Baik, Semuanya benar, Agama itu sendiri, Tidak ada yang benar, Tidak ada yang baik, Karena tidak jelas, Tidak ada parameternya apa, Dikatakan baik, Pasti karena ada yang salah, Atau ada yang tidak baik, Dikatakan salah, Karena ada yang benar, Jadi, Logikanya itu, Kepada logika, Akal sehat kita, Karena, Kalau tidak ada bandingan-bandingan, Seperti itu, Kita tidak punya patokan, Nah itulah yang saya maksud, Satu konsepsi ketuhanan, Dilihatlah konsep Tuhan masing-masing, Sehingga nanti, Cara berpikir kita, Hati nurani kita, Apakah nanti, Toleran atau tidak, Itu, Sudah soal pilihan, Yang jelas, Cara berpikir kita, Mesti benar, Nah sistematikanya, Kalau dari, Sisi ajaran Islam, Saya melihat tadi, Kepada surat al-ikhlas, Ya, Kul huwallahu ahad, Allahu somad, Lam yalit walam yilad, Walam yakul lah, Hukuf wan ahad, Muatan absolut, Disting dan unik itu, Tercakup, Semua di dalam, Penjelasan, Yang Allah jelaskan, Nah, Kondisional absolutnya, Bahwa, Allah menunjukkan dia absolut, Dia menguasai, Totalitas jagad raya ini, Yang, Dengan pengertian, Wa awalu, Wal akhiru, Wajohiru, Wafwa bikulisya in alim, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang menguasai, Segala sesuatu, Dan dia mengetahui, Segala sesuatunya, Ya, Jadi, Pengertian awal dan akhir, Berarti itu menguasai, Ruang dan waktu, Nah, Tadi saya sudah katakan juga, Seluruh, Jagad raya, Ini bumi, Ada bulan, Ada matahari, Ada lain sebagainya itu, Planet-planet, Itu semuanya terikat oleh, Dimensi, Ruang dan waktu, Maka, Sistematika penjelasannya adalah, Karena dia menguasai, Ruang dan waktu, Ya, Makanya tadi saya tanyakan, Secara fisika, Yang kita bisa pahami, Dia, Menguasai, Ruang dan waktu, Maka, Apapun, Di dalam ruang dan waktu itu, Dia ketahui, Jadi, Kalau tadi saya tanya, Kenapa, Allah itu maha tahu, Karena dia menguasai, Ruang dan waktu, Dan ruang dan waktu, Itulah eksistensinya, Bahkan dia bersumpah, Demi eksistensinya, Wal asri, Gak mungkin, Suatu kata sumpah, Kalau bukan untuk, Sesuatu yang lebih dihargai, Atau, Gak mungkin, Saya sumpah, Demi pembantu rumah tangga saya, Gak ada, Saya sumpah, Demi bapak ibu saya, Masih masuk akal, Saya sumpah, Demi diri saya sendiri, Potong leher saya, Nah, Allah bersumpah, Wal asri, Sesungguhnya, Demi masa, Semua rugi, Dan seterusnya, Kita tahu, Itu eksistensi dia, Jadi eksistensi dia, Bahkan di surat Toha, Juga disebutkan, Aku inilah Allah, Jadi, Penjelasan dari ayat, Ayat demi ayat, Yang demikian rupa, Sistematisnya, Sampai kita, Nama Allah itu sendiri, Allah yang memberikan namanya, Jadi, Bukan Nabi Muhammad, Yang ngasih tahu, Dalam arti, Memberikan nama, Kalau Yesus Kristus, Yang kasih nama, Di Epesus itu, Kongres, Di konsili, Di nikahnya juga, Pernah terjadi, Bahkan, Penetapan, Tentang, Apa namanya, Natalan itu Pak ya, Yang tanggal 25, Dan lain sebagainya, Itu, Kontroversi sekali, Pernah tanggal 3 Maret, Sampai 6 Januari juga pernah, Nah, Kenapa jadi tanggal 25 Desember, Itu, Disesuaikan dengan, Apa namanya, Budaya yang di Eropa, Tentang Christmasnya itu, Ya, Dikaitkan ke, Akhir tahun begitu, Lebih kepada, Pergantian, Tahunan, Nah, Ini yang, Kita lihat dalam, Baca sejarah, Tapi kalau konteks Allah, Konsep Allah, Itu murni, Makanya, Setelah konsep Tuhan yang jelas, Agama itu, Kategori yang bisa kita ukur, Benar atau tidaknya, Lihat dari sistem ajarannya, Yang membawa ajarannya ini, Dan sistem ajarannya, Nah, Yang membawa ajaran kita ini kan, Rasulullah, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tadi, Di ruang kita, Istirahat, Saudaraku, Pak Roland, Bertanya, Kenapa harus Muhammad, Katanya, Kenapa, Harus Muhammad, Jawaban saya, Anda boleh lihat, Dari sisi, Historis, Rasulullah kita, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia tidak pernah, Mendapatkan, Satu, Sistem pendidikan, Dia umi, Jadi, Tidak mungkin, Seorang yang umi, Bisa bicara, Banyak hal, Yang, Dimensinya, Sampai, Dibilang, Majenun dia, Tidak nyambung, Orang-orang, Waktu itu, Yang, Jelabau, Jelabau itu, Tidak nyambung, Tidak nyambung, Jelabau itu, Maksudnya, Jelek dan bau, Tidak nyambung, Makanya, Dibilang, Majenun, Nah, Itu, Dia tidak, Mengalami itu, Dia umi, Yang kedua, Dia tidak, Mengalami, Intervensi, Pendidikan, Dari, Sistem, Keluarga, Tidak, Bapaknya telah meninggal, Sebelum dia lahir, Kemudian, Setelah dia lahir, Dia di, Dengan ibu susuan, Tidak dengan ibu kandungnya, Maka, Peristiwa orang tua, Tidak mempengaruhi, Rasulullah, Kemudian, Yang ketiga, Dimensi lingkungan, Budaya, Seputar dimana dia hidup, Seputarnya adalah, Jahiliah, Dan seluruh dunia, Anda boleh lihat, Bahwa, Setiap manusia, Relatif, Dalam konteks, Yang dibandingkan, Masing-masingnya, Terpengaruh sistem pendidikan, Terpengaruh pendidikan, Orang tua, Terpengaruh lingkungan, Inilah manusia, Tumbuh dan berkembang, Tapi, Rasulullah, Menurut pemahaman saya, Secara historis, Dibuktikan, Dengan jelas, Terjaga, Betul-betul, Dia utusan, Maka, Apa yang, Rasulullah sampaikan, Ini menjadi, Satu garansi, Yang bisa dibenarkan, Yang disebut dengan, Kitab suci, Tidak ada, Sedikitpun, Logika, Yang bisa, Menyalahkan, Tunjukkan pada saya, Satu ayat saja, Yang di Quran, Yang secara logik, Tidak bisa masuk akal kita, Atau susah, Kecuali, Dimensi yang gaib, Karena, Karena memang, Allah memberikan, Batasan kepada, Cara berpikir kita, Yang gaib, Kita, Mendambakan, Dengan cara berpikir, Intelektual, Aktual, Dan, Bisa dipertanggungjawabkan, Akan tetapi, Ada batasan, Intelektual, Sehingga, Disitulah, Kita main, Dimensi iman, Jadi, Kalau, Saya, Harus, Dalam pengertian, Beriman, Atau, Belief, Kepada Allah, Itu, Dimensi rasionalitas, Kita semua itu, Harus, Diupayakan, Supaya kita itu, Mengerti, Kenapa kita bertuhan, Kepada Allah, Anda jangan kira, Nanti di akhiratkan, Ditanya, Manrobuka, Siapa Tuhan kamu, Itu, Itu sebenarnya, Pertanyaan yang, Bukan sekedar kita jawab Allah, Anda ngerti ga Allah, Itu bagaimana, Itu yang harus, Dimengerti oleh kita, Secara intelektual, Makanya itu, Belajar itu, Menjadi wajib, Pertamanya pun disebut, Ikro kita, Oleh-oleh Al-Quran, Untuk baca, Jadi, Dalam dimensi, Ketauhitan yang, Ada, Rasulullah itu, Sangat, Memegang peranan penting, Untuk kita bisa, Mengenal kepada Allah, Dan hadirnya, Rasulullah itu sendiri, Sebuah, Kemurnian, Dari utusan Allah, Tidak ada, Pengaruh-pengaruh lingkungan, Orang tua, Budaya, Sekolahan, Dan lain sebagainya, Dia betul-betul, Rasulullah yang, Dimuliakan oleh Allah, Sehingga kita, Beriman kepada, Rasul, Itu menjadi, Masuk akal, Menjadi, Masuk, Pemikiran kita yang, Yang sangat bisa, Dibenarkan secara, Logika, Maka untuk itu, Sudara-sudara, Jabaran yang berikutnya, Karena kita sudah jelas, Yang membawa, Ajaran Islam adalah, Jelas, Rasulullah, Lalu, Kalau ditanya, Berislam itu, Kayak apa? Ya, Seperti Rasulullah, Makanya ada disebut, Hadis, Ya, Apa, Diamnya, Tindakannya, Bicaranya, Nabi itu disebut, Hadis kabar, Yang ada tentang, Rasulullah, Nah, Maka, Di dalam konteks itu, Sistem kehidupan, Kalau saya, Breakdown, Dalam konteks, Totalitas alam semesta, Dalam konteks, Kenegaraan, Atau antarbangsa, Dalam konteks masyarakat, Dalam konteks keluarga, Dalam konteks individu, Dan dalam konteks, Setelah kehidupan kita, Nah, Muatan ajaran agama, Karena dia menjadi, Way of life, Dia menjadi pandangan hidup, Dia menjadi tuntunan hidup kita, Supaya benar, Nah, Islam, Kata asalnya, Yang artinya selamat, Jadi sesungguhnya, Substansi dari Islam, Kamu, Kalau mau selamat, Dalam hidup ini, Ini loh, Ini loh, Y-nya, Ini jalannya, Kamu mau jalan yang selamat gak? Ini, Namanya Islam, Ini, Jadi, Juru selamat, Yang sesungguhnya itu Islam, Kalau kita pakai istilah, Juru selamat, Karena arti Islam itu sendiri, Selamat, Nah, Logika berikutnya, Kalau kamu mau selamat, Kamu harus tunduk patuh, Kepada Allah, Maka itulah disebut suratnya al-ikhlas, Kalau kamu, Ukuran ikhlas itu, Adalah, Menurut hemat saya ada tiga, Pertama, Mau dan rela diatur oleh Allah, Baru kamu disebut ikhlas, Kul huwallah wahad, Kamu ikhlas, Kamu mau dan rela diatur oleh Allah, Dan rasulnya, Yang kedua, Kamu siap nanggung resiko, Sebab dalam Islam banyak resikonya, Sampai jihad, Pergi haji, Dan lain sebagainya, Berkorban itu, Semuanya resiko-resiko yang disanggung, Kemudian yang ketiga, Istikomah, Jadi orang-orang yang ikhlas, Pasti dia istikomah, Teguh pendirian, Dan orang istikomah, Pasti berani, Optimis, Dan mutmainah, Jiwanya tenang, Itulah orang-orang yang istikomah, Bukan ikatan suami, Takut istri di rumah, Itu istikomah juga, Banyak juga yang istikomah disini, Tapi istikomah yang saya maksud, Ini adalah konsisten, Dia teguh pendirian, Dengan ciri, Dia cerdas, Berani, Optimis, Dan apa namanya, Mutmainah jiwanya, Nah, Kalau dalam konteks ini, Maksud saya dalam, Sistem dan cara hidup, Saya berani katakan, Bangsa Indonesia, Tidak ikhlas Tuhan ya Allah, Tidak ikhlas, Apa buktinya, Karena bangsa Indonesia, Tidak mau dan tidak rela, Diatur oleh hukum-hukum Allah, Sampai hari ini, Padahal Allah sudah kasih kesempatan, Kepada Amin Rais, Sebagai mimpin MPR, Yang bisa membuat agenda-agenda, Bagaimana, Supaya selamat hidup ini, Dengan konteks syariat Islam itu, Supaya anda ngerti, Jangan alerhi dengan syariat Islam, Islam itu keselamatan, Muatan Islam, Ada tujuh, Dalam konteks sosial, Berbangsa dan bernegara, Pertama, Keadilan, Kedua, Kedamaian, Ketiga, Kesejahteraan, Keempat, Ketertiban, Kelima, Kesetaraan, Keenam, Kebebasan, Ketujuh, Keselamatan, For everybody, Termasuk anda, Anda gak usah khawatir, Kalau Islam tegak, Anda selamat, Anda aman, Anda adil, Meskipun anda kafir, Boleh, Gitu, Itu logika Islam, Jadi gak ada paksaan, Laifroafidin, Gak ada yang dipaksa, Gak boleh, Ya, Asal sudah ngerti, Logika-logika ini semua, Nah untuk itu, Sudara-sudara, Ini sistem ajaran, Jelas, Tegas dalam berbangsa, Dan bernegara, Jelas, Dan tegas di dalam kita, Berkomunikasi dengan antarbangsa, Dan lain sebagainya, Maka, Islam, Dalam konteks yang sampai paling, Soal individual, Soal individual, Ya, Yang privasi, Yang hak asasi, Dalam konteks, Yang saya pahami, Tidak ada sistem perkawinan, Kecuali dari Islam, Tidak ada, Saya sudah lihat Hindu, Buddha, Termasuk Christian, Tidak ada, Bagaimana, Syariat, Perkawinan, Dari masing-masing, Tidak ada, Kecuali dari Islam, Padahal itulah, Cikal bakal untuk, Tumbuh berkembangnya, Keluarga, Masyarakat, Bangsa, Dan negara, Semuanya itu, Ini, Ini yang harus dipahami, Itu sistem, Jelas, Bagaimana, Kalau tidak ada, Tidak ada, Aturan yang jelas, Dalam konteks Islam, Ya, Maka kita tidak bisa, Kenal halal, Dan harap, Kita tidak kenal, Mukhrim, Dan bukan mukhrim, Itu semua yang perkenalkan, Sistem ajaran Islam, Itu dalam konteks, Ketertiban, Dalam konteks, Keselamatan, Dan semua, Dan semuanya, Semuanya, Dan yang lebih, Dari itu lagi, Tidak ada, Ajaran agama, Manapun, Dalam konteks, Sistem hidup ini, Yang bicara tentang, Hukum waris, Tidak ada, Kecuali Islam, Islam yang bicara tentang, Hukum waris, Artinya apa, Dari mulai manusia lahir, Sampai dia meninggal, Islam meng cover, Persoalan itu semua, Yang detail, Yang, Quran itu sangat detail, Kalau surat Anissa, Ayat 11 dan 12, Tentang, Tentang apa namanya, Waris itu, Ya, Ada sepertengah, Apa, Seperdelapan, Ada, Sepertiga, Anda bayangkan, Abad ke-15 yang lalu, Ya, Jadi abad ke-6, Kurang lebih begitu, Sudah bicara, Prosentase-prosentase, Atau, Perperan, Atau, Pembagi-pembagi, Yang sekarang baru dikenal, Dalam dunia matematik, Itu abad ke-6, Gimana gak Muhammad, Dibilang Majenun, Gak sanggup, Arab Bahlul itu semua itu, Ya, Bener, Gak sanggup, Gimana setengah, Seperti-6, Abad ke-6 dulu, Gak mungkin, Kalau ini bukan, Wahyu Allah yang, Luar biasa yang menguasai, Ruang dan waktu, Space and time, Ya, Maka untuk itulah, Kehadiran Rasulullah, Dengan segala sistemnya itu, Kenapa juga dia harus dengan, Aisyah sebelumnya dengan Hadijah, Ada maksud-maksud semuanya, Ada sistem penjelasnya, Ya, Sebab kalau langsung Hadijah, Gak ada nanti hadis tentang men, Segala macam, Itu yang punya Aisyah, Jadi harus kita mengerti, Tapi kadang-kadang, Kalau wanita udah bicara, Suami boleh nikah 2, 3, 4, Pada cemburu, Subhananya gak suka, Ya, Nah itu, Tauhidnya belum ikhlas, Kalau ikhlas, Ya, Itu ajaran Allah, Quran, Jadi jangan dimasalahkan, Itu yang mendasar, Nah, Nah kaitannya dengan bangsa kita, Saya berani tuding kita tidak ikhlas, Karena hukum-hukum Allah, Tidak dipraktekan, Inilah makanya tugasnya, Nah saya buat konsep, Islam fungsional, Itu konsep saya, Islam fungsional, Dari kategori 2 saja, Kapasitas dan otoritas, Kapasitas, Tokoh-tokoh Islam, Ada yang profesor doktor, Ada yang kiai haji, Dan itu kapasitas, Masing-masing ada yang punya otoritas, Nah kita bersyukur sekarang, Ketua MPR kita, Punya kapasitas doktor, Punya otoritas ketua MPR, Ketua partai Islam, Kalau nanti, Semimpin MPR, Tidak juga berlaku hukum Allah, Penipu ngaku partai Islam itu, Omong kosong, Mana kader-kader PKS juga, Boleh kita diskusi disini, Bentar, Jangan ulangi lagi, Yang kaya Amin Rais, Tidak bisa menjelaskan Islam, Jelaskan dong Islam itu, Sehingga orang tidak banyak salah paham dengan Islam, Islam dipepet sedemikian rupa, Dipojokkan sedemikian secara politik, Dibuat radikalisme, Dibikin seolah-olah yang, Membuat bom-bom dan lain sebagainya, Jelaskan dong, Yang membuat Islam jadi tidak bersinar, Adalah tokoh-tokoh Islam semua, Yang memerupakan disfungsional, Kapasitas dan otoritasnya tidak digunakan, Untuk menjelaskan Islam yang sejelas-jelasnya, Harus dijelaskan, Saya bisa jelaskan begini tentang Islam, Islam itu keadilan, Kedamaian dan lain sebagainya, Nah untuk itulah, Saudara-saudara, Kita fokus kalau mau diskusi, Jadi parameter diskusi soal agama itu, Kepada dua hal penting, Konsep Tuhan ya, Memenuhi absolute distinct unity, Atau yang keduanya, Mengenai sistem ajarannya, Sampai kepada dimensi yang paling individual, Dan dimensi yang akan datang, Setelah kematian, Tentang waris, Tentang apa semuanya, Ada gak? Kalau enggak, Ngapain beragama yang begitu? Ngapain untuk agama? Tip X aja tuh, Quran semuanya tuh, Enggak ada itu, Enggak ada gunanya, Hadis saya tinggalkan aja lah, Mendingan, Dimana-mana juga, Mapa di Amerika, Enggak pakai Pancasila, Enggak pakai Quran, Pada maju-maju, Kan menjadi begitu logika kita, Nah, Tapi kenapa itu tetap kita penting? Karena akal kita, Allah kasih, Kalau benar yang selamat, Ukuran benar selamat itu, Ini loh Islam, Islam itulah keselamatan, Jadi begitu, Pak pendeta-pendeta yang saya hormati, Jadi, Saya gak menunjukkan ini, Saya baik-baik, Tolong diperhatikan, Logikanya, Logika yang, Yang pas, Yang bisa, Jadi, Kalau anda yakin, Yang anda yakini, Yesus Christ itu, Absolut, Buktikan absolut, Saya udah buktikan, Allah itu absolut, Disting dan unik, Sampai sistem ajarannya, Sampai membawa ajarannya, Dengan jelas, Mudah-mudahan, Kalau gak jelas, Nanti saya bikin jelas lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sudah sekalian, Sudah lengkap, Artinya, Dari kedua pihak, Sudah menyampaikan, Paparannya, Berikutnya adalah, Diskusi, Dialog, Yang akan dilakukan, Oleh para panelis, Saya atur demikian, Saya akan mulai, Dari pihak Kristen, Satu orang, Kemudian dijawab, Oleh pihak Muslim, Terserah siapa, Yang dituju nanti, Kemudian giliran pihak Muslim, Menanyakan, Terus begitu, Bergantian, Tidak sekaligus, Tiga, Tiga, Tidak, Tapi satu persatu, Saya beri kesempatan terlebih dulu, Pak Roland, Saya bersilakan Pak Roland, Baik, Terima kasih Bapak Moderator, Dan Bapak Ibu, Yang saya hormati, Yang ada di sini, Saya tertarik dengan, Pernyataan Bapak Dr. Egi Sujana, Tentang Absolut, Absolut yang dipahami, Adalah yang diilhamkan Allah, Kepada Nabinya, Dan Nabi yang dipercaya, Memberikan, Ilham, Dan menempati, Sebagaimana Bapak Ramli Nasri, Tadi, Bapak Giaji Ramli Nasri, Tadi katakan, Bahwa pada Isyad, Dua per tiga, Kemudian dilengkapi, Secara lengkap, Oleh Nabi Muhammad, Saya sangat tertarik dengan itu, Minta maaf, Kalau saya tidak mampu, Mengucapkan dengan benar, Saya minta maaf, Karena saya, Tidak biasa mengucapkan dengan itu, Maafkan saya, Nah, Kemudian, Dalam pemahaman kami, Nabi yang menulis, Tentang, Yesus sebagai Allah, Sebagai Tuhan, Itu, Lebih dari 40 Nabi, Telah berbicara, Secara jelas, Kepada pribadi ini, Kemudian, Tergenapi menurut iman kami, Pada diri Nabi ini, Sehingga, Di dalam, Apa yang dinubuatkan, Yang digambarkan, Dari permulaan, Dari kitab, Yang kita percaya, Kitab kejadian, Sampai kepada kegenapan, Yang dilakukan oleh, Yesus yang kita percaya, Sebagai Allah, Sebagai Kristus, Itu tergenapi semuanya, Dan dalam tanda kutip, Para Nabi yang menulis, Minta maaf, Kalau boleh saya, Sampaikan, Bahwa, Para Nabi itu, Menulis dalam garis sejarah, Dan pemahaman, Yang clear, Di dalam garis sejarah, Yang cukup panjang, Lebih dari 2000 tahun, Dalam garis sejarah itu, Dan terbukti, Dalam garis sejarah itu, Dalam, Apa yang disampaikan, Para Nabi itu, Terjawab, Terungkap, Tergenapi, Nah, Itu yang membuat kami melihat, Bahwa, Kristus itu, Absolut mutlak Allah, Yang tergenapi, Sisi yang kedua, Dia datang dari Allah, Yang menyatakan dirinya, Sebagai, Anak Allah, Yang datang dari Allah, Nah, Ada perbedaan, Yang mungkin cukup, Cukup, Sulit bagi kami mengerti, Kalau boleh Pak Egi Sujana, Tolong saya, Supaya saya bisa, Sapa tahu, Ikut Pak Egi, Sebagaimana permintaan Pak Egi, Mudah-mudahan, Saya pikir dulu, Kita kira-kira apa ya, Tetapi, Saya sangat menghormati, Nabi Muhammad, Saya mempelajari, Hanya sepintas, Dari beberapa buku, Beliau, Tidak, Tidak bisa, Menulis, Kalau tidak salah, Beliau mendapatkan, Wahyu dari Allah, Saya sangat menghargai, Wahyu itu, Nah, Sejauh mana, Kita bisa menerima, Bahwa wahyu itu, Benar, Karena ukuran benar, Yang Bapak sampaikan, Itu saya ingin tahu, Saya ingin pelajari, Bagaimana, Wahyu itu benar, Apakah, Seseorang, Atau, Siapa yang memberikan itu, Kepada dia, Bagaimana, Dan bagaimana, Saya harus percaya, Bahwa itu, Benar, Apakah bisa, Itu benar, Sehingga, Membuka, Wawasan kami, Kebenaran, Yang Bapak maksud, Sementara kami, Dalam garis sejarah, Itu membuktikan, Bukan satu orang, Yang berbicara, Tetapi lebih dari, 40 orang, Yang berbicara, Dan membuktikan, Bahwa itu, Benar, Dari, Bukti sejarah, Kemudian, Di dalam kitab injil, Para penulis ini, Adalah para penulis, Yang meneliti, Termasuk, Lukas, Yang meneliti, Seluruh peristiwa itu, Diteriti, Dan tulis secara, Dan mereka memang, Mengadakan penelitian, Dan penulisan, Secara, Secara, Jelas, Di dalam tulisannya, Dan dipertahankan, Dalam, Pada waktu menulis, Dalam konteks sejarah, Yang imediat, Atau, Sesaat, Setelah peristiwa itu, Terjadi, Jaraknya tidak lebih dari, 10 tahun, 15 tahun, Kemudian ditulis, Dalam sejarah itu, Walaupun kita tahu, Pada masa itu, Sangat sulit menulis, Membuat bahan tulisan, Dan ternyata, Lebih dari, Sekian naskah yang ditemukan, Lebih dari 24 ribu naskah yang ditemukan, Ternyata, Itu cocok, Cocok, Satu dengan yang lain, Sehingga pertanyaan tadi, Bapak, G.H.J. Rambinansi, Itu sangat menarik buat saya, Bahwa, Yang mana yang salah, Dasar salahnya apa, Harus ditarik lengkap, Kalau hanya satu-satu, Memang bisa terputus, Tapi harus lengkap, Nah, Itu garis yang, Saya kira sudah diperdebatkan, Cukup lama, Lebih dari 40 tahun, Kurang lebih dari 40 tahun lah, Yang tertulis, Diperdebatkan, Nah, Hal ini untuk membuka, Wawasan kami, Mengapa kami harus percaya, Tadi pertanyaan saya kepada Pak Egi, Mengapa harus Nabi Muhammad, Untuk pelengkap, Karena pernyataan Bapak, Yang kedua, Mengapa, Bagaimana itu tertulis, Dan siapa yang memimbing, Sehingga memungkinkan, Bahwa itu betul-betul, Mutlak, Benar, Dasar kebenarannya, Dimana, Nah, Itu membuat kami, Bisa mengerti, Memahami, Pemahaman Bapak Ibu, Sehingga logika, Yang absolut, Yang kami, Mengerti dari sisi kami, Kemungkinan, Kami bisa percaya, Dan menjadi absolut, Dan juga menjadi milik kami, Siapa tahu, Mudah-mudahan kan, Kalau penjelasan ini, Memungkinkan, Secara logika, Kita bisa terima, Saya kira itu, Yang boleh saya sampaikan, Terima kasih, Terima kasih, Pertanyaan ini, Memungkinkan, Untuk dijawab, Beberapa, Orang, Karena, Tidak dikhususkan, Satu orang, Artinya, Juga, Konteks pembicaraannya, Bisa, Bisa, Mengenang kepada, Ketiga-tiganya, Saya persilakan, Pak Igi, Pertanyaannya, Relatif, Susah juga ya, Bagaimana benar, Membuat, Kita yakin, Benarnya, Wahyu itu, Jadi, Itu benar-benar, Wahyu, Saya, Tidak mau, Sifat normatif, Tapi, Saya mau pakai logika, Supaya nanti, Untuk mengatakan, Benar atau enggak, Kan memang logika kita, Kan, Bukan si normatif itu, Namun, Dasarnya, Harus dari, Wahyu itu sendiri, Jadi gini, Pak Roland, Yang saya hormati, Kita definisikan dulu, Apa itu benar, What's the meaning, It's truth, Apa itu, Kebenaran itu apa, Benar, Menurut saya, Menurut logika, Dan saya definisikan, Ya, Adalah, Persesuaian, Antara pernyataan, Dan kenyataan, Itu bisa disebut benar, Anda sepakat enggak, Kalau begitu, Benar adalah, Persesuaian, Atau, Kecocokan, Atau, Keserasian, Antara, Kita menyatakan sesuatu, Dan kenyataannya, Jadi, Teori, Correspondency, Of theory, Jadi, Teori, Dari, Teori, Of conduct, Correspondency, Sama juga begitu, Kalau Anda sepakat, Dan itu memang logika kita, Kita menyatakan, Pernyataan saya, Ini botol, Ya memang inilah botol, Ini Al-Quran, Ini Al-Quran, The correspondence, Tergantung apanya, Anda Roland, Benar enggak? Betul, Sampai situ dulu, Jelan, Itu benar gitu, Nanti kalau itu kita, Logika itu kita terima, Baru saya masuk ke, Bagaimana cara membenarkan, Atau, Menyatakan wahyu itu benar gitu, Bisa diterima sampai sini dulu? Bisa, Bisa, Alhamdulillah, Anda sudah mulai toleran, Saya senangnya, Alhamdulillah, Nah, Jadi, Begini, Pak Roland yang saya hormati, Misalnya, Ada pernyataan, Di Al-Quran, Ya, Mungkin, Saya mohon bantuan moderator, Anda bisa baca, Surat 3, Ayat 6, Kalau, Parolan suruh baca kan, Belum bisa, Bisa bahaya Pak, Jangan, Tapi, Ini Quran, Jadi saya enggak bacain, Enggak sekarang, Pak Sterfi juga gitu ya, Mudah-mudahan diresapi dengan baik, 3 ayat 6, Dialah yang membentuk kamu, Dalam rahim, Sebagaimana dikehendakinya, Tak ada Tuhan, Melainkan dia, Yang maha perkasa, Lagi maha bijaksana, Saya bertanya dulu, Saya nanya, Kenapa, Wajah Anda seperti ini, Pertanyaan yang baik sekali, Kenapa, Karena saya, Terangkan secara ilmiah, Kenapa wajah Anda seperti ini, Kenapa, Kenapa wajah Sterfi gitu, Kenapa ini, Begini botak, Tapi gelarnya MBA, Makin botak aja, Ada yang ciptakan Pak, Ada yang ciptakan begini, Enggak, Enggak usah, Enggak usah percaya, Menciptakan, Enggak ada, Enggak ada, Ilmiah aja, Enggak usah pakai teori-teori, Yang menciptakan, Karena saya dilahirkan demikian Pak, Itu artinya, Anda tidak tahu, Sama halnya, Yang sok-sok jago, Matematik, Fisika, Tolong jawab pertanyaan saya, Satu dibagi nol, Berapa? Berapa? Wah, Kalau ilmiah katanya, Jawabannya begini Pak, Set, 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 Lambang tak terhingga, Betul gak? Itu artinya, Tidak tahu, Tak terhingga kok, Dibilang hebat, Artinya itu tidak tahu, Tak terhingga, Tak terhingga apa? Yang gak tahu, Dia coba malu, Bilang jawab, Tidak tahu kan malu, I don't know gitu, Malu gitu, Jadi maksudnya, Supaya kita ngerti, Bahwa, Ada batasan otak kita Pak, Ada batasan pengetahuan kita, Yang gak sampai, Dimensi kepada, Yang, Mestinya nanti, Yang mahat tahu, Itulah yang menjelaskan, Nah makanya, Ayat ini, Menjelaskan, Kamu kan gak tahu, Sesungguhnya, Saya pernah tinggal di Jerman Pak, Saya kuliah di sana sempat, Saya tanya, Sama seorang dokter, Warum, Deinegesikte we here, Saya bilang, Why, Your face like this, Kalau bahasa Inggris, Kalau tadi yang pernah, Bahasa Jerman, Dia begitu Pak, Dia gak bisa, Dia bilang, Is was es nih, Katanya, I don't know, Saya gak tahu, Nah kalau gak tahu, Ini baca Quran dong, Ya, Tapi, Ya, Terus ngelengos-ngelengos, Saya berkesimpulan, Saudara-saudara, Orang menolak Islam, Dua, Potensial besarnya, Sebabnya gitu, Pertama, Kebodohan, Kedua, Kesombongan, Itu saja, Kalau orang itu, Gak bodoh, Gak sombong, Islam pasti diterima, Pasti, Siapapun, Karena ini otak, Otak ini semua sama, Saya nanya dimana sama, Sekarang, Logikanya gini, Kita balik, Kita sekarang langsung pindah, Saya langsung pindah, Kristen itu, Terus apa langsung logikanya, Jadi berubah, Memahami, Common sense tadi, Kan tidak, Tetap aja, Kalau ditanya, Satu tambah satu, Ya dua, Mentang-mentang kita Islam, Terus jadi empat, Tidak bisa, Kan begitu, Begitu juga Anda, Jadi, Nah sekarang, Allah lebih breakdown lagi, Kan Allah, Klaim, Allah klaim, Allah mengklaim, Akulah yang menciptakanmu, Sebagaimana aku kehendaki, Di dalam rahim, Itu kata Allah, Sekarang Anda buka lagi, Surat, Al-Mu'minun, Ayatnya, 12 sampai 14, Supaya, Sistematika kita itu, Dapat statement dari Quran, Kan kita sudah sepakat, Kebenaran adalah, Persesuaian, Antara pernyataan, Dan, Kenyataan, Nah sekarang, Allah klaim, Dalam pernyataannya, Aku yang menghendaki kamu, Eh wajah-wajah kamu, Jadi kamu kalau ngaca, Kebetulan kurang cantik, Jangan terus, Mengeluh, Jangan, Justru karena Anda ada, Jadi ada yang cantik gitu loh, Begitu, Hikmahnya gitu loh, Sebab kalau Anda, Aduh, Gue jelek, Yang sok, Ganteng, Atau cantik juga, Jangan sombong, Karena ada yang jelek, Karena ada Anda, Kalau semuanya santik, Gak ada, Cantik itu sendiri, Gak ada, Kalau semuanya jelek, Jelek itu sendiri, Gak ada, Nah makanya, Bagaimana Allah menjelaskan, Klaimnya, Bahwa dia yang menciptakan, Dalam rahim itu, Dan sesungguhnya, Kami, Telah menciptakan manusia, Dari suatu saripati, Dari tanah, Kemudian, Kami jadikan saripati itu, Air mani, Yang disimpan dalam tempat yang kokoh, Rahim, Kemudian air mani itu, Kami jadikan segumpal darah, Lalu segumpal darah itu, Kami jadikan segumpal daging, Dan segumpal daging itu, Kami jadikan tulang belulang, Lalu tulang belulang itu, Kami bungkus dengan daging, Kemudian kami jadikan dia, Makhluk yang berbentuk lain, Maka, Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik, Kemudian sesudah itu, Sesungguhnya kamu sekalian, Benar-benar akan mati, Jawab pertanyaan saya, Siapa yang bisa bantah pernyataan Al-Quran ini, Baik secara sains, Mau pakai ilmu apa saja, Dan fakta-fakta yang ada, Apakah ada yang bertentangan dengan fakta-fakta, Statement Al-Quran tadi itu, Gak apa-apa, Pak Roland kalau mau bantah, Ah gak bener Al-Quran itu, Omongan Muhammad ngarang-ngarang aja, Kapan Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran, Bisa bicara sperma, Ofum, Segumpal darah, Daging, Air mani gitu loh, Dan lain sebagainya, Yang dulu itu, Kita tahu persis, Kedokteran itu baru maju, Abad ke-17, Mau ke-18, Baru bicara soal kedokteran, Ini abad ke-6, Informasi ini nih, Gimana gak dibilang majenun itu Muhammad, Gak ada yang punya gelar dokter itu, Jadi logika kebenaran, Kalau anda nanya, Apa sih bukti benarnya wahyu? Sub indo by broth3rmax